Hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel teman-teman saat ini aku lagi ada di perjalanan mau menuju ke perbatasan Thailand dengan Malaysia teman-teman nah for your information Thailand bagian selatan ini tuh berbatasan dengan negara Malaysia teman-teman dan di Thailand Selatan ini perbatasan dengan Malaysia itu tuh ada enam perbatasan teman-teman aku akan kasih tahu kalian ya perbatasannya apa saja aku lihat cantikan dulu supaya tidak salah ya yang pertama ada perbatasan di daerah Betung atau provinsi Yala Thailand itu berbatasan dengan negeri Perak Malaysia kemudian ada juga Sungai Kolok itu tuh adanya di provinsi Satun Thailand berbatasan dengan negeri Kelantan kemudian ada lagi perbatasan wang peracan ini tuh adanya di provinsi Satun Thailand berbatasan dengan negeri Perlis Malaysia kemudian ada lagi Padang Besar itu masuknya di Songkla ya teman-teman berbatasan dengan negeri Perlis Oh ya jadi untuk perbatasan yang ada di Songkla ini ada tiga perbatasan teman-teman nah salah satunya kan yang tadi tuh Padang Besar berbatasan dengan Perlis kemudian ada juga perbatasan Danok berbatasan dengan negeri Kedah nah yang terakhir ada Natawi Natawi di Songkla juga ya ini tuh berbatasan dengan negeri Kedah teman-teman seperti itu jadi ini tuh perbatasan yang bisa dilalui melalui jalan darat teman-teman nah hari ini aku mau ke salah satu perbatasan dari yang udah tadi aku sebutin itu yaitu perbatasan Danok jadi Danok ini tuh berbatasan dengan bukit kayu hitam negeri Kedah teman-teman ya jadi untuk teman-teman semua yang pingin tahu seperti apa sih perbatasan Thailand dengan Malaysia jangan kemana-mana ikutin terus video kali ini dan juga mungkin temen-temennya udah sering nih datang ke perbatasan ini datang ke Thailand melalui perbatasan ini mungkin pingin tahu gimana kondisi saat ini di era COVID-19 ini seperti apa sih suasana di sana selamat menikmati ya teman-teman semua sekarang aku ada di salah satu temple yang ada di pinggir jalan menuju ke perbatasan Thailand Malaysia yaitu Danok Immigration teman-teman ya tadi karena ngeliat cantik aku berhenti sebentar aku mau tunjukin ke kalian semua tuh tempelnya cantik ya putih semua ya jadi temple ini tuh sepertinya terinspirasi dari salah satu temple yang ada di Chiang Rai teman-teman namanya White Temple atau bahasa Thailandnya itu disebut dengan Wat Rongkun teman-teman jadi temple itu tuh yang di Chiang Rai itu tuh bener-bener cantik banget seperti ini tapi besar teman-teman ya semoga satu hari nanti aku bisa ke sana lagi dan bisa bikin video untuk kalian semua yuk kita lanjutin lagi perjalanannya ke perbatasan Thailand Malaysia atau disebut dengan Danok Immigration semua ini merupakan kawasan hotel-hotel restoran-restoran dan klub-klub malam yang berada di dekat perbatasan Danok kondisi saat pandemi seperti ini teman-teman semuanya tutup baik itu hotel-restoran maupun klub-klub malam yah karena tidak ada turis yang masuk sehingga semua tempat usaha di kawasan ini tidak ada yang dapat berkooperasi teman-teman ya teman-teman jadi kita sudah masuk ke area pasar di Danok ya teman-teman ini posisinya dekat sekali sama perbatasan nah ini tuh biasanya pasar disini tuh ramai sekali banyak sekali turis-turis yang masuk ke Thailand tuh belanja disini khususnya turis-turis dari Malaysia ya teman-teman biasa tuh banyak sekali yang belanja disini tapi kondisi saat ini ya sangat sepi dan banyak sekali tokoh-tokohnya yang tutup teman-teman padahal ini hari minggu ya teman-teman biasanya tuh hari Jumat Sabtu Minggu tuh disini tuh ramai sekali banyak sekali turis-turis yang datang dari Indonesia Malaysia maupun Singapura teman-teman ya tapi kondisinya saat ini cukup menyedihkan ya karena sangat sepi sekali ya jadi teman-teman di area pasar ini tuh biasanya tuh banyak sekali yang menjual kayak oleh-oleh gitu lah teman-teman kayak makanan-makanan ringan Thailand gitu jadi biasanya tuh turis-turis yang mau pulang mau keluar dari Thailand ini itu tuh mereka tuh belanja juga dululah disini gitu untuk oleh-oleh sampai juga banyak juga turis yang biasanya sih kalau yang dari Malaysia ya suka juga beli beras beras Thailand gitu teman-teman ya seperti itu ya teman-teman ini juga banyak sekali restoran-restoran yang saat ini sudah pada tutup ya teman-teman semenjak Covid-19 ini ya biasanya tuh disini tuh banyak sekali tuh restoran yang menjual ya Thai food ya makanan-makanan Thailand jadi biasa tuh turis-turis dari Malaysia itu tuh suka sekali teman-teman wisata kuliner ke Thailand ini teman-teman tapi ya kondisinya saat ini seperti ini ya teman-teman banyak sekali restoran-restoran yang sudah tutup gitu entah mungkin tutup sementara atau ya benar-benar udah tutup selamanya gitu teman-teman selamat menikmati ya teman-teman biasanya tuh di sepanjang jalan ini tuh banyak juga pedagang-pedagang kaki lima teman-teman yang menjual macam-macam lah barang-barang kemudian juga banyak juga yang jual makanan-makanan gitu kan kayak seperti ayam goreng dengan pulut atau ya macam-macam teman-teman disini tapi ini ya sepi sekali udah nggak ada lagi pedagang-pedagang kaki lima ya teman-teman ini salah satu soy atau gang ya salah satu jalan yang biasanya juga sangat ramai sekali biasanya nih kanan dan kiri ini tuh semuanya tuh menjual berbagai macam barang-barang lah entah itu baju-baju sepatu segala macem lah peralatan rumah tangga ya seperti ini teman-teman sekarang semuanya tutup ya teman-teman semua sekarang aku sedang berada di salah satu soy atau gang yang ada di dekat dengan perbatasan Thailand dengan Malaysia yaitu Danok Immigration gitu teman-teman atau sadau immigration ya teman-teman ya jadi di gang ini ini tuh banyak sekali tempat-tempat hiburan malam seperti ya ini di samping aku ada nightclub ya kan kemudian juga banyak sekali pap-pap gitu disini teman-teman dan juga banyak tempat massage ya disini ya kondisinya sekarang seperti ini semuanya tutup teman-teman baik itu pap-pap hotel-hotel ya kan tempat massage semuanya tutup teman-teman jadi biasanya tuh memang pengunjung dari tempat-tempat hiburan disini itu adalah turis yang datang dari luar Thailand seperti itu teman-teman jadi karena saat ini perbatasan masih tutup jadi tidak ada tamu yang datang otomatis usaha mereka tidak dapat berjalan seperti biasanya gitu teman-teman ya di sini ada tempat karaoke juga ya pokoknya di area sini tuh inilah tempat-tempat hiburan malam gitu teman-teman ya ini karaoke karaoke semuanya tutup deh hotel-hotel di area sini juga tutup semua teman-teman seperti itu memang ini siang ya tapi biasanya tuh walaupun siang mereka adalah orang-orang di dalam situ tapi sekarang ini kondisinya bener-bener tutup semuanya teman-teman pasar-pasar yang di sana pun juga tutup ya teman-teman jadi ini merupakan wilayah Thailand ya teman-teman jadi di sebelah sana itu adalah imigrasi Thailand kemudian kita jalan sedikit saja itu akan kita mencapai ke imigrasi Malaysia seperti itu teman-teman ya teman-teman seperti yang dapat kalian lihat di belakangku ini banyak kontainer-kontainer ya jadi untuk pengiriman barang dari Thailand ke Malaysia dan begitu juga sebaliknya dari Malaysia ke Thailand itu tuh masih bisa masih tetap beroperasilah teman-teman jadi perbatasan ini hanya dibuka untuk ya kontainer-kontainer aja gitu untuk kontainer yang masuk dan yang keluar ya tapi kalau untuk wisatawan itu tuh masih tutup teman-teman ya kita doakan semoga cepat-cepat dibuka ya teman-teman ya mungkin di sini teman-teman ada yang lagi nonton teman-teman yang sering banget jalan-jalan ke Hatchai Thailand melalui perbatasan ini pasti kalian kangen banget ya ya kita berdoa ya teman-teman semoga Covid ini segera berakhir dan perbatasan dibuka lagi jadi kita bisa jalan-jalan kembali ya teman-teman semua sekarang aku ada di salah satu soy atau gang yang ada di dekat perbatasan Thailand dengan Malaysia ya ini lebih tepatnya bener-bener di sampingnya imigrasi Thailand teman-teman jadi dibalik ini tuh udah imigrasi Thailand teman-teman jadi ini sebenarnya adalah pasar ya sebelum Covid itu tuh di sini tuh sangat ramai sekali ini tuh jadi segangan ini baik di kanan maupun di kiri ini tuh semuanya pedagang semua teman-teman yang menjajakkan bareng dagangannya baik itu kayak produk-produk fashion baju tas apa sepatu segala macem ada juga yang menjual buah-buahan makanan-makanan ringan pokoknya biasanya itu teman-teman di sini tuh sangat ramai ya dikunjungi oleh turis gitu Nah kalau turis-turis yang mau keluar dari Thailand itu tuh sebelum mereka keluar sebelum ke imigrasi biasanya tuh mereka tuh suka belanja dulu di sini untuk oleh-oleh seperti itu teman-teman ataupun kadang juga turis-turis dari Malaysia tuh datang ke sini hanya sekedar pingin jajan-jajan makanan-makanan Thailand aja teman-teman kayak beli makanan-makanan ringan Thailand ataupun juga di dekat-dekat sini kan banyak restoran jadi mereka tuh ya hanya pingin kulineran ajalah gitu seperti itu teman-teman ya seperti ini ini gang berikutnya juga sama ya semuanya tutup jadi ini tuh bener-bener pasar deh teman-teman waktu sebelum kofi tuh rame banget gitu ya teman-teman semua sangking matinya daerah Danok ini sampai-sampai 7-11 di sini pun juga terkena imbasnya ya terkena dampak dari COVID-19 ini teman-teman ya ini dia 7-11 di dekat perbatasan Danok gitu ya perbatasan ini sudah tutup teman-teman ya jadi biasanya di depan 7-11 sini itu tuh menjual tiket untuk kita bisa naik mobil umum atau mobil van ke kota Hacay teman-teman jadi kita beli tiketnya di sini kemudian nanti biasanya tuh mobil vannya tuh akan menjemput kita di sini teman-teman gitu ya kita berdoa semoga COVID-19 segera berakhir segera empas dari muka bumi ini ya teman-teman sehingga perbatasan bisa dibuka kembali kondisinya bisa kembali normal seperti sedia kalah apa teman-teman semua sekian video update dari aku mengenai kondisi perbatasan Danok ataupun juga sering disebut dengan perbatasan Sadau seperti itu kondisinya teman-teman semoga video kali ini dapat bermanfaat dan dapat menginformasi teman-teman semua sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa like comment share and subscribe dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh